Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman bagaimana kabarnya jumpa lagi di channel Bang Rinto kali ini saya mengunjungi di salah satu kandang entok yang ada di desa Piji kecamatan Bageleng kabupaten Purworejo saat ini saya berada di kandang mentok Rambon teman-teman ini saya mohon maaf cukup lama tidak mengupload video kali ini saya akan mereview kandang milik Mas Henry yang kemudian ini kandangnya masih baru masih gris ini kita lihat pagarnya masih terlihat baru kemudian kolam pemandiannya juga masih baru ini seperti ini penampakannya kandangnya milik Mas Henry ini saya akan mereview kandangnya dibuat oleh Mas Henry di belakang rumah oke pertama kali saya akan mereview soal pagar ini teman-teman perlu diketahui bahwa ini Mas Henry menggunakan pagar bambu dengan tiang utamanya adalah bambu petong bambu raksasa bambu besar ini ini sekitar tingginya dua meteran ya dua meter dengan pola yang bagian atas itu ada rongga-rongganya ya ada celah-celahnya begini kemudian di bagian bawah ini tertutup rapat ini ada fungsinya teman-teman jadi di lokasi kandangnya Mas Henry ini masih cukup rimbun ya pohonnya masih banyak ya masih di tepi hutan di tepi sungai ini jadi kawasan ini masih banyak hewan predator seperti biawa kemudian gengrangan itu masih banyak sehingga kandangnya perlu ditutup bagian bawah yang rapat sehingga hewan predator tidak bisa masuk kalau masuk nanti akan membahayakan entok anakan entok dan bisa juga mencuri telur-telur entok nah ini kenapa kemudian Mas Henry menggunakan model pagar bambu seperti ini di bagian bawah rapat di bagian atas itu ada rongganya oke kemudian ini luas kandangnya sekitar cukup luas ini ya cukup luas sekitar berapa 5 meter kali 9 meter ini cukup luas meskipun ini di belakang rumah tapi ini cukup luas kemudian ini juga terdiri dari dua kandang yang pertama kandang terbuka ini kandang terbukanya artinya langsung terpapar sinar matahari tidak ada atapnya kemudian yang kedua adalah kandang yang ada atapnya ini kandang yang ada atapnya yang bisa digunakan pertama untuk nanti disini sudah dibuatkan kandang untuk kanakan kemudian di bawah itu bisa digunakan untuk tempat istirahat para indukan ini seperti ini untuk kandang tertutupnya jadi tingginya sekitar dua meter setengah dua meteran kemudian panjang lebarnya sekitar dua meter kali tiga meter dan ini memang sudah disiapkan untuk kandang anakan nentok kandang anakan nentok dengan ukuran yang cukup gede cukup jumbo dan bahannya cukup bagus kayunya josenan kemudian untuk kandang anakan ini memang dibuat cukup simpel ini menggunakan kayu kaso dan kemudian ini triplek ini menggunakan kayu triplek kemudian ini ada streaming dan di bagian alas kandang ini menggunakan juga streaming dan ini dilengkapi juga dengan plastik pelindung ketika malam hari nanti kalau ada anakan nentoknya sudah dimasukkan dan kalau malam ini bisa ditutup dilepas kemudian ditutup sehingga tidak terpapar udara dingin saat malam hari ini untuk kandang anakannya kemudian untuk kandang bertelurnya ini kandang bertelurnya juga sudah disiapkan ini kita lihat bahwa untuk kandang bertelurnya modelnya seperti ini model kotak-kotak menggunakan kayu-kayu bekas ini sudah ada yang bertelur 10 butil kalau tidak salah dengan menggunakan alas apa ini sabut kelapa yang sana juga ini sudah disiapkan 1,2,3,4,5 5 plong untuk tempat bertelur dan yang baru bertelur ini adalah satu hidukan nentok dan saat ini untuk mas Hendry juga sudah menyiapkan kandang box juga ini untuk anakan dan sudah ada anakannya ini ini anakan rambon rambonan ini seperti ini penampakannya jadi masih membutuhkan lampu penghangat di siang hari dan di malam hari sehingga nanti nentoknya tidak kedinginan ini pakannya semuanya full pool teman-teman full pool ya ini kandangnya cukup minimalis ya pakai kayu kemudian streaming ini ada ditutup plastik biar tidak kena udara dingin saat malam hari karena ini sudah musim hujan dan kita akan ngobrol dengan mas Hendry ini sedang meracik pakan halo mas Hendry halo halo ini mas Hendry sedang meracik pakan untuk indukan ya ini untuk indukan pakannya apa ini jadi saya menggunakan nasi aking terus ini pakai konsentras batu batu empat ini untuk pemaju apa namanya telur telur ya produk siras telur nasi sisa ini ya nasi sisa nasi aking yang sudah saya rebus sudah mengembang ini biasanya saya kasihnya setiap sore hari saja untuk yang konsentratnya sama dedak apa bekatul kalau pagi pakannya apa pagi cuma ini sama apa namanya dedak aja dedak aja karena kalau siang kan ngasihin dia jadi makannya cuma dua kali sehari ya dua kali sehari pagi hari dan sore hari ini makannya sedih banget berapa ekor ini untuk indukan saya ambil enam ekor enam ekor paket yang betina lima yang jantan satu ini cukup menarik ini untuk indukannya bagus-bagus ya rambonnya cantik-cantik bulunya rapi-rapi bodinya cukup besar ini indukan apa ini indukan 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 jadi diri yang satu kemarin masih mau terbang ini belum terbang mas yang tapi saya treatment bulunya jadi ini pagi hari kayak gini ya takannya cuma untuk tujuh ekor enam ekor indukan ini nasi hakinya cuma satu gelas terus purunya cuma satu genggam terus apa namanya bekatulnya hanya sekilo lah satu setengah kilo kita kasihkan oke teman-teman bisa melihat ini apa namanya entok-entoknya Mas Hendri ini ini masih masih mengawali ternak entok ya masih apa namanya ini baru ya Mas indukannya kan baru ini indukan baru semua dan kalau saya menilai bahannya ini cukup baik nanti anak-anakannya juga insyaallah akan mengeluarkan anak-anak yang baik posturnya juga cukup besar lah cukup besar oke siap oke nah ini salah satu PR-nya adalah lalat ya lalat ini memang biasanya lalat itu datang karena ada protein yang cukup tinggi ya biasanya itu ketika ada pembesaran anak-anak entok ini kan ada entok yang dibesarkan pakannya full pur sehingga ini kotorannya itu mengandung sisa protein dan mengundang lalat ini ada lalat sebetulnya kalau ingin mengurangi lalat atau mengurangi apa namanya kadar protein di fesis entok itu biasanya dikasih E4 agar protein di dalam perut entok itu terurai sehingga kotorannya tidak terlalu banyak protein sehingga amonianya tidak ada dan lalat juga tidak ada gitu tapi kalau apa namanya lalatnya masih wajar ya saya kira tidak perlu diatasi yang macam-macam kecuali kalau lalatnya sudah sangat banyak mengganggu lah itu ini teman-teman entoknya jumlahnya 1,2,3,4,5 5 indukan 1 pejantan ya mas ini kita akan lihat kolam ikan kolam renang kolam untuk mandi entok ini modelnya di atas dengan model apa namanya saluran pembuangannya itu modelnya seperti itu jadi itu dibuka kalau mau nguras dibuka kemudian airnya itu keluar sehingga tidak perlu ditahu coroboson itu ditahu sehingga menghemat tenaga menghemat energi nanti kalau mau apa namanya ngasih air tinggal dikasih selang dari kran begitu kemudian bisa apa namanya bisa terisi kembali dan bisa untuk mandi sehingga ini model seperti ini sangat memudahkan kita untuk perawatan kolam kadang kita akan males merawat kolam itu karena kita nawu ini tidak nawu sehingga lebih simple lebih mudah dan airnya selalu bisa terkontrol kebersihannya kemudian teman-teman ini perlu review sedikit soal pagar tadi saya agak kelupaan ini untuk pagar ini memang mas Henry membungkus tiang utama menggunakan plastik fungsinya agar tidak kemakan rayap cuman sayangnya yang sebelah sini mas ini kan masih nyentuh tanah sehingga rawan kena rayap sehingga tidak bisa bertahan lama sebetulnya kalau di alas kandang ini ada tatakan pasangan batanya batas semen itu sekitar satu kilan bisa lebih awet begitu kalau di daerah bawahnya itu dikasih pasangan batu batas sehingga bambu itu tidak langsung menyentuh dengan tanah itu mungkin sedikit masukan sedikit masukan pagarnya kalau ketinggiannya sudah cukup tapi masih terbang-terbang ya kemarin ada yang terbang ya mungkin karena belum pomah coroboson itu belum pomah jadi ingin ngelayap tapi kalau sudah pomah saya kira ini sudah tidak akan terbang-terbang itu terus untuk alas alas kandangnya itu menggunakan ada batu ini pasir batu sirtu ini kalau hujan saya kira ini tidak akan banjir karena posisi tanahnya itu mas Henry itu miring ya yang sana lebih tinggi karena ini memang daerah sini agak perbukitan agak miring sehingga aliran air itu nanti dari sana mengalir sampai ke sana pembuangan sehingga tidak akan becek tidak akan banjir ini keuntungan lokasi yang miring konturnya miring dan entok tidak saya kira tidak tidak akan menjadi masalah kalau yang menjadi masalah kan ketika becek kemudian kotorannya itu ngecembeng yuk dia minum air hujan bercampur kotoran airnya tidak kemana-mana ya itu yang kemudian jadi penyakit ini mantap ini nanti apa namanya naik wis naik wis produksi lumayan ini endok 10 10 10 wis panen soal harga jual nanti dulu yang penting kita proses dulu ini soal harga jual itu kan karena kalau ngomongin penerakan entok itu kan susah-susah gampang karena proses apa namanya proses budidayanya itu cukup mudah dan banyak orang yang bisa melakukan sehingga kalau populasinya itu banyak otomatis harganya juga akan turun hanya saja teman-teman kalau mau beteran entok saat ini bukan soal jumlah yang kemudian dikejar karena kalau soal jumlah itu siapapun bisa melakukan yang penting dilakukan hari ini adalah menjaga kualitas indukan dan anakan kalau indukan kita bagus anakan kita itu pasti punya daya saing punya daya saing sehingga harganya juga tidak mengecewakan kira-kira begitu jadi teman-teman kalau ada yang minat masih mainan ternak entok ya silahkan bermain dengan mengedepankan kualitas jangan asal ternak jangan asal memelihara karena kalau asal memelihara misalkan memelihara entok lokal dengan jumlah 200 ekor pembesaran misalkan ya mungkin bisa besar mungkin bisa gemuk tapi ketika pasalnya tidak mendukung akhirnya kemudian teman-teman gresulo kecewa karena nilai jual entoknya itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan karena itu saat ini untuk ternak entok ya aman-amannya hanya apa namanya ya untuk hobi begitu kemudian memelihara dengan menjaga kualitas indukan itu karena memang kita ketahui untuk kebutuhan daging entok itu kebutuhan masyarakat terhadap daging entok itu tidak sebanyak kebutuhan masyarakat terhadap ayam itu yang perlu dipahami sehingga kalau kemudian daging entok itu dipaksa kemudian dijadikan pengganti daging ayam itu masih sangat berat karena selera masyarakat masih ayam ya pakai ayam dan mungkin juga untuk membudidayakan entok sebagaimana banternya atau percepatan dibandingkan dengan ternak ayam juga kalah jauh ayam lebih cepat jumlahnya itu bisa kemudian digenjot ya karena ada tipe ayam yang punya produktivitas telur yang tinggi dan kemudian bisa mencetak DOC yang banyak kalau entok kan enggak bisa setelah jauh ini saya kira belum ada tipe entok petelur yang memang punya jumlah telur yang sangat banyak masih terbatas paling mentok 20 butir per ekor itu sobek tenan yang standar ya 15 butir 12 butir per hidukan begitu itu Mas Hendri ini sejauh ini apa ini apa namanya treatment atau yang ingin dikembangkan di kandang ini mas oke oke kalau apa namanya kandang saya ini sebetulnya untuk breeding ya maksudnya untuk pembesaran eh pembibitan dan saya sebut sebagai kandang mandiri karena saya mendatangkan indukan juga anakan karena anakan 30 itu juga rencana saya progres menjadi indukan seperti yang ada di depan ini kenapa pilih rambun menurut saya rambun itu punya produktivitas anakan yang banyak terus kemudian dari pola kemitraan ada beberapa peternak yang memang sudah berhasil menjual banyak dan permintaannya cukup tinggi makanya saya ambil rambun karena hasil-hasil breeding dari sini itu sudah ada pasarnya lah istilahnya nanti kalau umpamanya sudah berhasil kita bisa kembangkan terus dan bisa mengembangkan lagi ke peternak yang lainnya oke siap oke mungkin itu dulu teman-teman video singkat semoga menghibur semoga menginspirasi bagi yang membutuhkan karena ternak entok itu ya mudah-mudah gampang dan kadang harganya fantastis tapi juga kalau sudah populasinya banyaknya mengembangkan jangan kaget kalau suatu saat harga juga akan turun itu naik turunnya harga sesuatu yang sangat lumah di bidang usaha semoga bermanfaat sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati